Jadi ketika tempe ketemu kurma, maka Anda sedang mengawinkan prebiotik sama prebiotik. Dan nggak usah makan banyak-banyak, jadi pagi-pagi sarapan itu udah cukup sebenarnya. Kenapa? Kurma, prebiotik kan? Ada gula nggak? Ada. Tempe, probiotik, kan fermentasi, ada protein? Ada. Dan, jadi gini, kalau kita bahas tubuh kita, jadi tadi saya katakan perut ya. Jadi kita bahas perut, perut itu ada kuncinya ada dua. Yang pertama tadi apa? Prebiotik sama prebiotik. Indonesia kaya nggak dengan itu? Kaya banget. Salah satu probiotik yang paling baik di Indonesia namanya apa? Acar. Makanya acar ya? Asinan. Itu kan di asinin kan? Asin itu pake apa? Pake gula, pake garam. Lalu muncullah biotik di sana. Itu sebabnya kimchi, kimchi itu salah satu makanan fermentasi di Korea, itu diakui dunia sebagai world healthiest food. Indonesia punya nggak makanan lain yang juga tidak kalah sehatnya? Ada. Namanya apa? TAPE. TAPE itu, kan fermentasi kan? Ada glukosanya? Ada. Nanti kalau Anda misalkan lagi apa ya? Perutnya lagi bermasal sebenarnya sepotong kecil tempe. TAPE itu bagus banget. Di samping tempe juga bagus. Tempe juga probiotik. Jadi yang pernah saya share di mana di IG kemarin itu ketika prebiotik ketemu probiotik maka bahagianya luar biasa mereka. Sudah ada nyobain belum? Tempe di jus sama kurma. Enak Pak. Kok nyeleneh gini? Ya begitulah nyeleneh. Nyeleneh tapi yang bagus gitu kan? Jadi ketika tempe ketemu kurma, maka Anda sedang mengawinkan prebiotik sama prebiotik. Dan nggak usah makan banyak-banyak. Jadi pagi-pagi sarapan itu udah cukup sebenarnya. Kenapa? Kurma, prebiotik kan? Ada gula nggak? Ada. Tempe, probiotik, kan fermentasi. Ada protein? Ada. Jadi ketika kurma ketemu tempe, ada nggak sih? Tuh nggak dia siapin ya? Nggak ngomong saya. Nggak apa-apa lah. Lupa pula. Tempe sama kurma. Nggak ada sisanya di depan. Jadi ketika tempe ketemu kurma, itu the best. Dan makan tempe itu paling baik dalam kondisi tempe yang mentah. Jadi pagi-pagi sarapannya, kok aneh begini? Coba aja kerjain. Nanti seminggu aja Anda kerjakan, Anda akan merasakan badan yang jauh lebih sehat. Serius. Ilmu begini emang nggak diajarin di sana? Di fakultas nggak diajarin. Saya belajar sendiri gitu kan? Mencoba merangkum-merangkum bagaimana konsep Islam dan bagaimana sains menjelaskan tentang itu. Jadi nanti pagi-pagi, apa yang Anda kerjakan? Yang Anda kerjakan pagi-pagi, Anda minum teh rempah pagi-pagi. Teh rempah itu contohnya apa? Ketumbar, kayu manis, jahe juga termasuk rempah lah ya. Atau mungkin teh kunyit gitu kan. Boleh diimpus, boleh dikasih air panas. Habis itu Anda makan apa? Makan kurma. Tiga butir aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu habis itu Anda makan tempe. Jadi nyamilnya tempe sama kurma. Tempenya diapain? Mentah. Kenapa saya lebih sarankan mentah? Karena ada satu ilmu, bukan satu ilmu. Gini, protein itu rusak dengan pemanasan. Jadi sebenarnya orang yang makan telur di dadar, proteinnya sudah rusak. Tapi gizi tetap ada ya. Proteinnya sudah namanya denaturasi. Jadi antara telur yang mentah sama telur yang diceplok, sehatan yang mentah. Tempe kan protein, digoreng nggak? Rusak nggak? Rusak. Makanya makan tempe itu lebih baik. Berarti kalau kita makan tempe digoreng, nggak ada gizi sama gizi, tetap ada cuma sebagian besar proteinnya sudah rusak. Denaturasi namanya. Kakak dipanasin. Jadi makan tempe itu bagusnya gimana? Ya mentah. Gitu kan? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.